Saya jujur saja selama di Indonesia masih banyak salah pemahaman terhadap kurban Dan saya pernah berkata memang Islam kita di Indonesia Islam keturunan Jadi asal tahu saja ya Tapi dari segi belajaran mohon maaf ya kita terlalu jauh Jauh terhadap pemahaman yang saya maksud kita melaksanakan sesuatu tapi kita sudah belajar, sudah tahu Bukan hanya asal saya dengar, saya lihat, saya bukan sebatas itu Tapi kita bunyi dasarnya dan ini kelemahan kita Di antaranya kurban Saya pernah mendengar, bukan malah sering mendengar soal kurban dihitungkan berorang Jadi keluarga, suami, istri, sama lima anak berarti jumlah tujuh Wajib sapi Kalau, apa namanya, kuran daripada itu atau misal suami, istri tidak mampu Boleh ini tahun kurban kamping atas nama suami, tahun depan atas nama istrinya Ini hal keliru sebenarnya Yang dihitungkan soal kurban beda sama akikah dan beda sama zakat fitrah Zakat fitrah sama akikah terhitung berorang Akikah laki-laki dua kambing, berumbuhan satu Kalau tidak mampu, boleh Kalau ada kembar, laki sama berumbuhan berarti tiga kambing Tapi kalau tidak mampu, boleh satu kambing, tidak masalah Dan tidak ada istilah sekarang saya kurban, tapi nanti sisanya seolah-olah ada hutan sama Allah Sesuai kemampuan kita Di antaranya kurban Kurban hitungannya berkeluarga Bukan berorang Buktinya Rasulullah SAW Dan juga cerita Nabi Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim mau sembilih Nabi Ismail Allah turunkan apa? Mengganti sembilihan Nabi Ismail dengan ikor kambing dari surga Berapa ikor kambing? Satu Badahan Nabi Ibrahim punya istri dua dan anak Ada istri Siti Hajar dan Sarah Kemudian anaknya Ismail dan Ishaq Berarti semuanya berapa? Lima Kenapa Allah tidak turunkan lima ikor kambing? Karena hitungannya memang satu keluarga Yang kedua Rasul sendiri sembilih dua kambing Bertama Bismillah atas nama Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Padahal kita tahu keluarga Nabi Ibrahim termasuk keluarga besar Sebelas istri Belum lagi anaknya Laki-laki sama berhubungan Ada yang hidup maupun sudah Mati Sudah termasuk semua Yang hidup maupun Mati Yang kedua Rasul sembilih sembilihan Yang kedua Atas namaku dan umatku Umatnya berapa miliar? Cuma satu ikor kambing Kenapa Rasulullah SAW berkurban atas nama dirinya dan umatnya? Saya menambil salah satu disini Tanda sayangnya Rasul kepada umatnya Jadi saya selalu berkata Orang miskin yang tidak mampu berkurban seharusnya bangga di hari kurban Karena Rasul sudah kurbankan duluan atas nama dia Jadi Terima kasih ya Rasulullah Ingatkan kita Yang kita tidak mampu Rasul sudah Bahkan kalau Rasul sudah kurban atas nama umatnya yang tidak mampu berarti sudah terkabul Kita saja belum tahu kabul atau tidak Bapak punya istri 4 Misal Misal Cuma ini misal Isterinya 4 Setiap istri Anaknya 10 Berarti jumlah berapa? Anak 40 Istri 4 Berarti 44 Sama Bapak 45 Wajib satu ekor Kambing Saja Cukup untuk semua ini Tapi kalau soal mampu Ya silahkan Mau seribu kambing boleh Mau seribu sapi boleh Tidak ada yang melarang kalau soal kemampuan Dan kalau kita mau sembelih Bismillah atas namaku dan keluarga Tidak perlu bawa data-data nama keluarga Jadi sebutkan tukang sembelih ini anda capek menunggu sambil sebutkan nama-nama Tidak perlu Udah Bismillah atas namaku dan keluarga Termasuk kata atas namaku dan keluarga Termasuk orang tua yang sudah meninggal Termasuk orang tua yang sudah meninggal Karena kita adalah hasil daripada orang tua Itu sudah termasuk Tidak perlu kita sebutkan Ada sebagian ulama membolehkan Kalau kita mampu Mau khusus Kambing atas nama orang tua tidak masalah Kalau kita mampu Tapi kalau kita tidak mampu Itu sudah termasuk orang tua kita bersama keluarga besar kita Ini salah satu kenimatan Dan ini termasuk juga sadaqah yang berguna bagi orang yang sudah meninggal di keluarga kita Wallahu ta'ala Dan juga masalah panitia Bisa kita menwakili Kalau kita tidak menerti sembelihannya dan tidak menerti cara bagiannya Tapi ada satu sunnah yang termasuk kehilangan sunnah ini Adalah baniyak yang tidak mahu makan dari hasil kurban Badahal itu sunnah rasul Dari akikah boleh makan Dari kurban pun boleh makan Bahkan sunnah rasul salam dibagi tiga Sepertiga pertama Dihadiahkan Maksudnya kata dihadiahkan kepada orang kaya Misal tetangga saya tapi orang kaya Dia bukan miskin Tapi boleh saling hadiah Karena Inti daripada hadiah silatul rahim Ada keluarga kita termasuk mampu Tapi saya kasih Alhamdulillah saya sembelih sapi Barangkali dia tidak mampu Cuma sembelih kambing Udah kita dapat daging kambing Dia dapat daging sapi Tapi dana niat hadiah Bukan sadakah Karena dia bukan orang miskin yang menerima sadakah Yang sepertiga yang kedua adalah sadakah Sadakah itu termasuk orang miskin Yang ketiga Kita makan sendiri Bahkan rasul salam selepas Idul adha Beda sama idul fitri Sebelum idul fitri dia makan kurma Menyakinkan batalan buasa Tapi kalau idul adha Tidak makan dan minum sebelum salat Kenapa? Bukan takbar tidak boleh Tapi rasul salam Ingin pertama Bumbukaannya Buka sarapannya atau makan Di pagi harinya Selepas idul adha adalah Dari hasil Sembilahan kambing itu Atau dari kurban Jadi kita sebagian sedikit Tapi kalau kita merasa Alhamdulillah Rizki saya banyak di rumah Alhamdulillah Banyak ada makanan Mau sedekahin semua niat Semua mau sedekahin Tidak masalah Tapi yang saya maksud Kenapa tidak Kita sekali-kali Hidupkan sunnah rasul Jadi sebagian Walaupun ada sebagian sedikit lah Buat istilahnya Sama sedikit Pursi nasi atau apa Buat Karena Kita berhak Sebagai kita kurbankan Lillahi ta'ala Kita berhak menikmati Kurban ini Yang lillahi ta'ala Supaya kita mendapatkan Kebargahannya Bukan hanya orang lain Terus yang kedua Ada masalah Pembayaran Kalau kita wakili Panitia Boleh kita pesan Sama panitia Tolong Sedikit Dari kurban saya Saya Minta Buat saya Buat saya makan Itu tidak masalah Kita boleh minta Dan boleh kita wakili Tapi kita Tolong ingatkan Tidak boleh Bembayaran Hasil Sembelihan itu Dari kulitnya Ini menjadi salah satu Bersoalan di Indonesia Banyak tukang Sembeli datang Ketika kita Tawarkan Untuk Sembeli ini Berapa pak Oh tidak apa-apa Kasih saja kulitnya Sama kepalanya Jangan anda setuju Jangan anda terima Oh maaf Saya tidak bisa Bapa berapa Ungkus sembelihannya Kita harus pakat dulu Tidak Saya ikhlas Tidak apa-apa Saya ikhlasnya Tapi yang penting Kepalanya sama kulitnya Itu saja yang saya minta Yang lain tidak apa-apa Tidak boleh Tidak boleh Kenapa Karena ini kurban Kata kurban Berarti Lillahi Ta'ala Bukan untuk jual beli Kalau kita sudah bayar Dari bagian kurban Berarti bukan Lillahi Ta'ala Harus kita jaga Amalan itu Tapi bagaimana Cara jalan keluarnya Kita harus pakat Ijab kabul Sepakat dulu Pak Saya sudah begini Saya kasih Untuk sembelihan 50 ribu Bapa setuju Ya sudah setuju Selesai kan Sudah sembelih Sudah potong Sudah semua Lepas ini semua Kita kasih Ungkus 50 ribu Ungkus sembelihannya Habis itu Pak Kulitnya sama kepala Hadiah buat Bapa Itu tidak apa-apa Tidak masalah Tapi bukan Untuk bayar Simbilihan Faham maksud saya Harus dibedakan Supaya jangan sampai Amalan kita Kurban Habis biaya Habis ini Malah tidak diterima Karena sudah kita bayar Sebagian daripada kurban Silahkan bayar Apa yang kita sepakati Mau hadiahkan kepada dia Karena kita tidak bisa guna Buat apa yang kita Menggunakan kulitnya Tidak bisa Tapi mereka Buat mereka Lebih berguna Oleh karena itu Kita bisa hadiahkan Untuk mereka Bahkan kita bisa juga Kasih daging Untuk mereka Bisa menikmati Sebagai sadakah Wallah Terima kasih Selamat menikmati